Intro Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania Oke guys, kali ini aku tuh pengen ngebahas orang-orang misterius di One Piece Yang sebenarnya kita tahu kalau dia itu ya kuat Cuma masih belum ada informasi tentang kekuatan apa sih yang sebenarnya mereka miliki Jadi hal ini tuh kayak ngebuat semua penasaran ataupun ragu sama kekuatan yang mereka miliki guys Ya meskipun aku ngerti sih kalau ya misteri dari beberapa hal di One Piece itu Malah yang ngebuat serialnya menjadi semakin menarik, iya kan? Tapi kadang greget aja gitu Greget gak sih lu pada kapan sih misteri-misteri ini tuh bakal diungkap sama Oda Sensei gitu So siapa aja sih orang-orang misterius yang katanya kuat ini guys Udah langsung aja kita mulai ke pembahasannya Let's go Oke, di posisi pertama kita mulai dari Sengs nih Soalnya kan meski dia udah dikenalin sejak awal One Piece dimulai Tapi jujur aja lah kita semua tuh masih dibuat kebingungan sama Oda Sensei guys Karena sedikit banget jauh momen Sengs melakukan pertarungan yang bisa kita lihat Baik di manga ataupun animenya Informasi yang kita miliki tentang cara Sengs bertarung aja belum terlalu jelas juga kan Soalnya selain Sengs itu punya ketiga jenis haki Dan kita juga pernah diperlihatkan momen waktu haki raja dari Sengs bikin kru Sirohige pingsan Kita juga tahu kalau Sengs itu ngebawa sebuah pedang Nah, hal ini tentunya yang bikin kita tuh semua kebingungan Apakah Sengs itu bertarung cuma pake tangan kosong? Atau Sengs selalu ngegunain pedangnya setiap saat? Atau kayak gimana gitu? Karena kalau diinget-inget guys, Sama pedang yang dia bawa Nah, hal yang kayak gitu guys yang masih jadi tanda tanya Gimana sih seorang Sengs itu yang merupakan seorang yongko bertarung dengan kekuatan penuhnya? Hmm, kalau denger-denger kabar ya Katanya sih One Piece movie selanjutnya bakalan ngebahas Sengs Ya gak sih? Ya kan? Ya, pokoknya kalau emang isu movie Red One Piece Bakalan fokus kebajak laut Akagami itu bener kejadian Ya, semoga aja sih kita bisa ngeliat nih Aksi-aksi dari orang yang udah dikenalin sejak lama banget Tapi belum diperlihatkan gimana kekuatan sesungguhnya gitu Oke, kita lanjut ke orang kedua guys Yaitu Monkey D. Dragon Atau ayah dari Awal Bakasencoi Yang merupakan orang paling berbahaya Sekaligus menjadi orang paling dicari di One Piece guys Nah, kalau Dragon ini lebih sedikit lagi nih informasi yang kita miliki guys Dia mungkin bisa kita anggap juga sebagai salah satu orang yang selalu bikin kita tuh kayak berteori ria lah Tentang kekuatan apa sih yang dimilikinya Mulai dari pemakan buah iblis tipe Zoan sampai Logia Pasti orang juga pernah bikin guys teori yang berhubungan sama cuaca buruk nih Yang selalu jadi ciri khas kemunculannya si Dragon ini Kalau aku juga curiganya sih kalau Dragon ini adalah pemakan buah iblis guys Soal ya, cuaca buruk yang jadi ciri khasnya itu loh Aku rasa sih itu kayak semacam clue gitu lah dari Oda Sensei Buat ngasih tau kalau kekuatan dari Monkey D. Dragon yang merupakan orang nomor satu dari pasukan revolusioner itu Emang mempengaruhi cuaca di sekitarnya Terus kalau kekuatan kayak gitu kan kayaknya emang harus dari buah iblis ya kan Makanya aku juga ngerasanya kalau Dragon itu pemakan buah iblis guys Tapi kita juga gak boleh lupa guys Kalau Oda Sensei kan juga suka bikin hal-hal yang gak ketebak gitu kan Jadi bisa aja sih kalau semua tebakan kita tuh ya salah Dan cuaca buruk yang muncul waktu ada Dragon itu cuma ya kebetulan doang gitu Tapi kita tunggu aja lah ya Sampai Oda Sensei bener-bener ngasih momen pertarungan dari Monkey D. Dragon Biar kita bisa ngeliat sendiri nih pakai mata kepala sendiri ya kan Tentang gimana sih kekuatan sesungguhnya dari orang yang paling berbahaya bagi pemerintah dunia ini guys Oke tadi kan udah tau dari pihak bajak laut sama pihak revolusioner kan Nah sekarang aku pengen ngomongin dari pihak angkatan laut guys Yaitu Green Bull Nah Admiral yang satu ini nih kayaknya masih masuk akal banget gak sih Tapi kalau kemampuannya tuh masih misterius Soalnya guys kalau dibandingin sama Sengs dan Monkey D. Dragon yang mana tuh kan mereka udah dikenalin sejak sebelum time skip kan Tapi Green Bull ini baru dikenalin di Akravery guys waktu ketemu sama Fujitora Jadi kalau kekuatannya ya masih misterius gitu Tapi tetep aja guys hal ini langsung ngebuat kita semua tuh bertanya-tanya Sebenarnya apa sih kekuatan dari Green Bull? Kalau kita bandingin ya sama formasi Admiral sebelumnya Sebenarnya sih kita punya informasi nih kalau sampai sekarang semua Admiral yang udah dikenalin itu adalah pemakan buah iblis Cuma bedanya kalau formasi awal waktu masih diisi sama kayak Akainu, Aokiji, sama Borsalino Ketiganya tuh kita tau lah kalau mereka adalah pemakan buah iblis tipologi ya Tapi semenjak masuk Admiral Fujitora yang juga masih pengguna buah iblis nih Sayangnya disini buah iblis yang dimakan oleh Admiral Fujitora itu adalah tipe Paramesia guys Nah gara-gara hal itu kita tuh pasti kayak nebak lagi Kalau formasi baru dari ketiga Admiral Angkatan Laut ini ya Kayaknya bakalan ngeliatin tiga jenis buah iblis yang berbeda gitu Makanya banyak yang nganggep juga kalau Green Bull ini kemungkinan besar adalah pemakan buah iblis tipe Zoan Apalagi kalau kita lihat dari nama Bull yang artinya adalah banteng ya kan Pasti ya ada yang berpikir kalau Green Bull adalah seorang pemakan buah iblis Zoan banteng Tapi kayaknya kalau dipikir gitu doang kekuatan dari Admiral Green Bull keliatannya terlalu biasa Iya gak sih? Eeeh iya sih Makanya kalau emang bener atau mau tetap dibuat banteng Kayaknya sih lebih bagus kalau Admiral Green Bull itu makan buah iblis banteng Tapi tipe mythical ala-ala gitu lah guys Jadi kesannya tuh gak terlalu biasa aja gitu Cuma yang bikin bingung itu pengakuan dari si Green Bullnya ini yang bilang kalau dia tuh udah gak makan selama tiga tahun Nah hal ini nih mungkin juga kan berhubungan sama kekuatannya Tapi kita masih gak tahu dengan pasti guys Apakah emang kekuatan yang ngasih daya tahan luar biasa itu makanya bisa sampai gak makan Emang bener dari buah iblis tipe Zoan? Ya gak tahu juga gitu Soalnya kita tahu kan diantara ketiga jenis buah iblis guys Buah iblis tipe Zoan tuh yang paling sering berhubungan dan ningkatin daya tahan dari penggunanya kan Makanya nih kayaknya sih emang besar banget deh kemungkinannya kalau Admiral Green Bull adalah pemakan buah iblis tipe Zoan Meski aku sendiri sih gak terlalu yakin lah ya bakalan Zoan tipe banteng Eeeh tapi tak tahulah Oke lah Oke terakhir nih guys Biar listnya lengkap kita bahas nih dari pemerintah dunia Dan yang bikin aku penasaran adalah Imsama sih Ya pastinya dia Soalnya meski kemungkinan aja Imsama itu bukan orang yang kuat atau jago bertarung lah Tapi kayaknya guys masih ada juga kemungkinan kalau Imsama itu adalah yang terkuat di pihak pemerintah dunia Bayangin aja coy Gorose yang keliatannya kuat banget gitu Masa mau sih dipimpin sama orang yang lebih lumah dari mereka? Kayaknya sih kalau lemah tuh kan kayak gampang banget buat terjadi kudeta kan Atau ya semacam pemberontakan lah dari sisi lainnya Makanya kalau aku sendiri sih ya mikirnya Imsama tuh kuat banget sih Tapi ya emang sih sampai sekarang kita tuh gak punya clue atau bukti yang bisa kita jadiin acuan lah tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh Imsama Apakah dia pemakan buat iblis atau bisakah dia ngegunain haki? Atau apakah dia mempunyai haki raja? Ya tak tahu Tapi semua pertanyaan itu masih belum bisa dijawab sampai sekarang gitu Karena kurang informasi kekuatan yang kita miliki tentang Imsama Terus kalaupun Imsama punya rencana yang berhubungan sama Luffy, Kurohige, Shirahoshi ataupun Vivi-chan Yang mana foto-foto mereka kan pernah diperlihatkan lagi tuh dipegang sama Imsama Kayaknya sih gak mungkin juga kan seorang Imsama yang merupakan pemimpin tertinggi ini bakalan turun tangan langsung buat ngegeberesin urusannya Makanya kayaknya sih kita harus nunggu lebih lama nih guys Untuk tahu apa sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Imsama Oke, meski sebenarnya masih banyak orang-orang kuat yang kekuatannya masih misterius guys Tapi kayaknya segini aja dulu lah ya Cukup lah ya So, see you again next time Adiosi karamelos Stay safe everyone Salam Animonia 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 Terima kasih telah menonton!